Suatu hari ketika bulan Ramadan, keluarga yang serba kekurangan duduk bersama sambil menunggu azan maghrib. Dan sang ayah pun tidak memiliki sesuatu yang dia punya untuk dimakan. Sambil duduk, dia berpikir, yang mana hatinya ingin mengutarakan sesuatu dengan si pemilik rumah, yang selalu memaksa dan mengancamnya jika dia tidak membayar uang sewaan atau telat dalam membayarnya hari ini. Dan juga akan mengusir dari rumah itu. Maka apa yang akan dilakukan sang ayah tersebut? Apalagi dia belum mendapatkan sesuap nasib untuk keluarganya. Apalagi untuk dirinya sendiri. Lalu sesaat dia tersadar karena ada suara dari luar rumah, yaitu suara pemilik rumah yang zolim, yang membuka pintu dengan paksa dan tanpa izin terlebih dahulu. Lalu dia masuk dan berdiri di depan pria miskin itu. Yang selalu menjaga keluarganya yang lemah. Kemudian tanpa bicara satu kalimat, pemilik rumah itu marah besar. Lalu dia menghina dan mengejak serta menginjak pria itu dengan kakinya. Lalu keluarga itu menjerit dan menangis. Sambil berkata, Hasbun Allah walimah wakil. Setelah pemilik rumah itu meluapkan kemarahannya. Lalu dia keluar dari rumah dengan kesombongan setelah dia mengambil semua yang keluarga itu punyai dari peninggalan terdahulunya. Dan dia meninggalkan keluarga pria tersebut seperti mayit. Dan ketika suara azan maghrib berkumandang, pria itu berkata, Allahu Akbar. Dan ketika awal hari bulan Ramadan, dan ketika waktu dikabulkannya sebuah doa, maka keluarga yang terzolimi tersebut mengangkat tangannya ke atas langit. Kemudian mereka berdoa, Ya Allah, balaslah dia. Ya Allah, balaslah dia. Kemudian dia beristikfar kepada Allah. Lalu dia memperbanyak bacaan, Lah Allah walakwata ilabilah. Dan tidak sampai tiga hari semenjak kejadian tersebut, sang penzolim itu kesakitan di bagian kakinya. Lalu, dia dibawa ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa, ternyata dia terkena penyakit kanker. Dokter pun menyarankan agar dia diamputasi kakinya, supaya penyakitnya tidak menyebarkan ke bagian tubuh yang lain. Dan setelah sepuluh hari, dia pun keluar dari rumah sakit dengan satu kaki, dan tidak bisa berjalan dengan kakinya. Dan kaki yang dipotong itu, merupakan salah satu kaki yang dipakai untuk menginjak dan menendang orang yang dianiaya itu. Dan istrinya pun berkata, bahwa ini terjadi karena doanya keluarga yang miskin tersebut, yang sering dianiaya dan dizolimi, serta tidak berbelas kasih padanya atau mencukupi kebutuhannya. Lalu sang istri pun mengingatkannya dengan hadis Rasulullah SAW. Takutlah engkau terhadap doa orang yang terzolimi, karena doanya tidak ada penghalang di antara dia dan Allah. Lalu sang istri menasahatinya agar pergi menemui pria miskin tersebut dan meminta maaf kepadanya, serta meminta ridonya atas apa yang penzolim tersebut telah lakukan, baik itu menendang atau mengejak keluarga yang sederhana itu, yang tidak mempunyai apa-apa. Lalu si penzolim itu pun tenang dengan perkataan istri, lalu dia memberikan tempat tinggal yang baru dan memberikannya tanpa ada uang sewanya. Lalu dia mendekati pria itu dan mencium tangannya dan menangis di depannya agar dia diampuni dosanya dan dimaafkan olehnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!